Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6 Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 6 Roda pengubah wajah dunia Perhatikan semua benda di sekeliling kita Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum masehi Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana, berupa balok kayu yang digulingkan Kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi, sehingga roda menjadi semakin kuat Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara Pada perkembangannya saat ini, roda mempunyai banyak ukuran dan jenis Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia Karena pendistribusian barang-barang perdagangan lebih cepat dan mudah Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit Ayo berdiskusi pada halaman 54 Diskusikan bersama teman tentang urutan peristiwa penemuan roda Analisis garis waktu sejarah perkembangan roda berikut ini Apakah telah sesuai dengan urutan yang terdapat di dalam bacaan? Ya, garis waktu sejarah sudah sesuai dengan bacaan roda pengubah wajah dunia Apakah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah? Berikan alasannya Teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi ilmiah Karena menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan Baca kembali teks tersebut dengan teliti Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut Pada paragraf pertama, topik masalah yaitu Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia Yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah Paragraf kedua, deret penjelas Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia Yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum masahi Paragraf ketiga, deret penjelas Charles Goodyear pada tahun 1839 Berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet Pada tahun 1845, Thompson dan Dunlop Kemudian menciptakan ban yang berisi udara Paragraf keempat, kesimpulan dan pesan Atau pendapat pribadi penulis Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi Masyarakat dunia Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit Pada halaman 56, baca kembali arti hak dan kewajiban yang telah kamu pelajari pada hari sebelumnya Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman Satu, sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut Yaitu kebebasan berkarya dan kebebasan mengembangkan karya miliknya Dua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Jelaskan Ia, karena adanya kebebasan berkarya Mampu membuat mereka menemukan sesuatu yang bermanfaat Berkat karyanya, mereka juga bisa dikenal dunia Tiga, apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Mereka dinobatkan sebagai penemu yang dapat mengubah kehidupan manusia Empat, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak Hak dan tanggung jawab Ani adalah putra bapak dan ibu Yaakob Pak Yaakob menyakolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya Pak Yaakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani Seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya Bu Yaakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan Bapak dan ibu Yaakob sangat bangga dengan Ani 1. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut Hak Ani yaitu hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapat perhatian dari orang tua 2. Apakah Ani telah mendapatkan haknya? 3. Jelaskan dan berikan contoh Sudah mendapatkan haknya sebagai anak Contohnya hak bersekolah untuk mendapat pendidikan Mendapat peralatan sekolah untuk mendukung sekolahnya Dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatannya 3. Apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Masa depan Ani akan cerah karena pada masa kecilnya telah mendapatkan berpendidikan dan asupan makanan sehat 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh Ani sudah bertanggung jawab terhadap haknya Hal itu dapat dilihat dari sikapnya selalu mematuhi nasihat orang tua Rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas 5. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Jelaskan dan berikan contoh Orang tuanya tentu akan kecewa Ani akan terperangkap dalam kebodohan Serta akan merusak masa depannya Pada halaman 58 Mari kita diskusikan dan tuliskan jawaban pada diagram berikut Hak Ani yaitu mendapatkan pendidikan, mendapatkan asupan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban yaitu menjadi orang berpendidikan, menjadi anak yang sehat, membanggakan orang tua, dan dapat mencapai cita-cita Manfaat kewajiban yaitu Tujuan akan tercapai dan menghargai hak yang didapat Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban yaitu terjebak dalam kebodohan, mengecewakan orang tua, dan gagal mencapai cita-cita Pada halaman 59 Tuliskan pengalaman dirimu dalam menggunakan hak yang telah kamu dapatkan Tuliskan dalam diagram berikut Ibu akan memberikan contoh yaitu Dampak jika bertanggung jawab yaitu Orang tua dan guru akan merasa senang Manfaat kewajiban disenangi orang lain dalam hal ini orang tua, guru, dan teman-teman sekolah Dampak jika tidak bertanggung jawab yaitu Orang tua dan guru akan kecewa Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata ibu yang kurang berkenan ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton